Bupati Jember Hendi Siswanto meninjau kondisi harga bahan pokok yang dijual oleh para pedagang di Pasar Tanjung, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Sabtu, 10 Desember 2022. Sida harga bahan pokok tersebut dilakukan setelah meninjau pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, Jember di Pasar Tanjung. Hari ini kita operasi pasar, karena bisanya menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru, jangan sampai harga bahan pokok melonjaknya, ujar Bupati Hendi. Tapi kita bagaimana buatnya, kita harus bisa bertekan harga itu dengan sampai melonjaknya, gak akan melonjak, gak akan melonjak, gak akan bersiku, apalagi kondisi yang seperti ini di Kabupaten Jember. Hari ini kami bersama teman-teman prokopim daftar sini, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada dari Pak Kapolok, ada dari Bank Indonesia, juga dari teman-teman UPD, dari Dinas Perindak dan Kawan-kawan UPD lainnya, bersama-sama untuk melakukan pecek pasar, termasuk operasi pasar, pasar murah. Operasi murah dilakukan di, hari ini di dua pasar, pasar mandi dan pasar panjung. Dan besok hari Senin, Selasa juga ada, terus hari Sabtu, Senin dan Selasa kita lakukan penetrasi pasar, khususnya di tiga pasar besar, pasar panjung, pasar kerewangan dan pasar mandi. Dan ini mudah-mudahan dengan ada penetrasi pasar, ini harga terus menjadi, harga tidak terlalu naik, krasis dan jenderung stabil. Dan Alhamdulillah hari ini kita cek beberapa tempat, khusus di pasar panjung, harga cukup, ada naik dikit, tapi jenderung stabil, dibanding dengan tahun-tahun, yang berkat dengan tahun yang lalu, pada bulan yang satu. Jika dibandingkan dengan harga pasar murah ini, seperti apa perbandingannya, Pak? Ya cukup lumayan, cukup jauh harganya, jadi perbedaannya cukup jauh. Dan ini memang sangat penting sekali. Dan pasar murah ini diikuti serta sekarang ini bukan hanya dari bulog saja. Kalau bulog pasti lu, bulog supportnya yang luar biasa, tapi diikuti dengan dari swasta, dari Raja Wali, dari BDAM ya, dari BDAM juga, dari Tang Jati, juga itu serta, bisa menjadi Raja Wali yang sudah biasa dari swasta ini, serta. Sehingga banyak stok yang kita lepas ke pasar untuk menstabilkan harga ini. Artinya stok yang disediakan itu terus bertambah ya, Pak? Terus bertambah, terus bertambah. Dan itu cukup, insya Allah cukup, dan kita untuk menghadapi Nataru, akhir tahun baru, insya Allah dari burog sudah siap untuk itu dan aman. Terima kasih.